Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Sesuai judulnya dan sesuai permintaan kalian Di video kali ini, aku akan bikin body care rutin aku yang real Yang bener-bener aku pake Ini emang stepnya agak banyak Tapi percayalah body care rutin aku Yang terutama untuk tangan yang belang Ini tuh bisa banget nyerahin Sama ngeratain warna kulit gitu Soalnya kan kalo misalnya tangannya belang Kadang yang ini tuh lebih gelap daripada kulit asli kita gitu kan Apalagi kalo misalnya yang suka naik motor siang-siang Tangannya tuh pasti tangannya belang Atau kalian kalo misalnya yang cowok-cowok nih Suka main di luar terus pake sana pendek Biasanya belang tuh kakinya ya kan Nah ini videonya tepat banget Gak cuma buat cewek, buat cowok pun bisa banget Oke, step pertama kita mulai dari sabun mandi Sabun mandi aku, aku pake scarlet Kalo misalnya kalian ngeliat ini masih penuh Karena ini stok yang baru Aku udah punya 4 botol scarlet yang udah abis Dan 1 botolnya ada di kamar mandi Aku males ngambilnya jadi aku ngambil stok baru yang ada di lemari ini Biar gampang Ini yang kalo misalnya mau mandi Aku selalu pake sabun mandi dari scarlet Karena aku ngerasa ini ngebantu banget buat nyerahin tangan aku yang belang Ini brightening shower scrubnya scarlet Semua varian itu tuh wanginya enak-enak Terus abis itu kalo misalnya aku pake ini Aku ngerasa tangan aku lebih lembut, lebih cerah Terus apalagi ya Tapi kalo misalnya untuk kelembapan kurang ya Kalo misalnya sabun ini doang Tapi ini ga bikin kering, tapi ga bikin ga jadi lembab juga Ngerti ga sih? Kayak yaudah biasa aja Tapi aku ngerasanya ya tangan aku jadi kayak lembut Terus kayak lebih cerah Dan di dalam body scrubnya scarlet Itu tuh ada butiran-butiran kecil-kecil kayak gini Ini tuh kayak scrubnya gitu Tapi ini super halus banget Jadi kayak ga kerasa Kita kayak lagi nge-exfoliate gitu Ga sama sekali Jadi ini bisa dipake setiap hari Pagi Pas mandi-pagi sama pas mandi malem Oh iya Eh pas mandi malem Pas mandi sore By the way mau kasih tau kalian Kalo misalnya kalian nih males mandi Please banget Jangan males mandi Kayak kalian tuh sehari harus mandi dua kali Karena apa? Satu biar ga bau badan Terus kedua Biar nih tangan kalian yang belang Atau kaki kalian yang belang gitu tuh Bisa terawat dengan baik Terus bisa kayak Kulitnya tuh bisa Kembali lagi ke warna kulit asli kalian masing-masing Terus kalo misalnya jarang mandi itu Kayak gampang sakit Gampang kenafu Aduh please banget Kalo misalnya kalian males mandi Jangan males mandi Sehari dua kali mandinya ya Aku tuh ga bisa banget deh Kayak Aduh Ada lalut Ada lalut Aku tuh ga bisa banget ya Kayak Sehari mandi Eh sehari ga mandi Atau sehari mandi cuma sekali Kayak bener-bener ga bisa banget Walaupun aku ruangannya tuh pake AC Ini kenapa sih Ada lalut Walaupun ruangannya aku pake AC Gitu kan Tapi Itu tidak menjadi alasan aku Untuk tidak mandi Karena ga keringetan itu Ga banget Sumpah Aku kayak ngerasa Badan aku kotor banget Kalo ga mandi Makanya aku tuh ga bisa banget Ga mandi Pokoknya sehari aku harus mandi dua kali Jadi kalian harus ikutin ini Oke Pokoknya aku mandinya pake ini Sabunnya Sekarang aku pake Scarlet Step kedua Setelah mandi Memakai body scrub ini Kan Badan udah bersih tuh Nah Abis itu aku luluran Luluran atau maskeran Jadi antara Kalo misalnya ga luluran Aku maskeran gitu Ga dua-duanya aku lakuin sih Tapi kalo misalnya aku lagi rajin banget Padahal aku luluran dulu Sebentar Abis itu baru aku maskerin Soalnya kan kalo maskeran Harus didemin 30 menit Gitu kan Kayak agak lama Jadi biasanya aku maskeran Pake masker alami Waktu itu aku bikin Pake tepung beras Abis itu Susu bareben sama madu Aku olesin di tangan Aku didemin selama 30 menit Itu kan agak lama ya Jadi aku ngelakuin itu Seminggu sekali Kalo maskeran Kalo misalnya luluran Aku lakuin seminggu dua kali Kenapa lulurannya Abis mandi Soalnya Pas aku baca di google Ternyata Lulur itu Lebih efektif Lebih bisa bekerja Kalo misalnya Badan kita tuh udah bersih Udah disabunin gitu loh Nah buat lulurnya Gak usah mahal-mahal Aku Pake body scrubnya Scarlet Sama Aku campur Dengan Shinzoi Ini tuh teksturnya beda Yang Shinzoi ini Aduh dia wanginya Wanginya enak sih Tapi agak nyangat Sebenernya Kalo buat aku ya Tapi kalo buat orang lain Mungkin enak Ini aku pake Shinzoi Yang ini nih Yang pink Sebenernya yang mana aja sih Terserah kalian Kalo si Scarlet ini Aku pake yang Variannya romansa Nah bedanya apa Si Shinzoi sama yang romansa Ini aku ngerasanya Yang Scarlet itu Body scrub yang Scarlet Itu tuh dia Scrubnya Agak lebih Kasar Terus kalo misalnya yang Shinzoi Aku ngerasanya Dia kayak Lebih halus gitu Scrubnya Butiran-butirannya tuh Lebih halus Jadi Aku campur Keduanya Sebenernya Aku gak tau Ini boleh apa Enggak Tapi Aku ngeliat di TikTok Ini juga aku Terinspirasi dari TikTok Dia nyampurin Shinzoi sama Purbasari Jadi kalo misalnya Kalian Apa Gak mau beli Scarlet Kalian bisa ganti Ini dengan Purbasari Apa namanya Body scrubnya Purbasari Itu sekalian campur gitu Nah disini Aku mau Nyampurin si Shinzoi Sama body scrubnya Scarlet By the way Nyampurin Kedua Lulur ini Terus abis itu Pake aloe vera gel Sama minyak zaitun Itu aku Terinspirasi dari TikTok Soalnya dari TikTok itu Pake Purbasari Sama Shinzoi kan Tapi karena aku gak ada Purbasari Jadi aku ganti sama Scarlet Karena aku punyanya Scarlet Begitu Jadi kayak Yaudah Tapi kalo di aku sih Ngerasanya ya Sejauh ini Ini aman-aman aja ya Dan apa Berhasil di Kulit aku Karanya aku pake lulurnya Adalah Aku campurin nih si Shinzoi yang ini Please banget kalian Kalo mau kulitnya cerah Atau kayak Mau nyilangin belakang di tangan Ini Bekerja banget sih Ikutin cara aku ya Aku pake Shinzoi yang ini Tuh Pokoknya satu sendok aja Sebenernya jangan pake sendok besi ya Kalo bisa Kalo ada sendok kayak kayu Kayu aja Tapi karena sendok kayu aku gak ada Jadi aku pake ini Yaudah ya Abis itu untuk Si Scarletnya Karena ini scrubnya agak kasar Jadi aku pakenya segini aja Kalo yang Shinzoi tadi aku pake satu sendok Tuh Kayak gini ya Terus abis itu Aku pakein alo serajel Kenapa aku pake ini Karena aku Biar lebih lembab aja Jadi aku pakein alo serajel Merk apa aja ini Aku pake Wardah Aku sih punya Alo serajel yang Apa Nature Republic Tapi gak tau kemana Aku pake alo serajelnya Secukupnya aja Jangan terlalu banyak juga Abis itu Pake minyak zaitun Ini dia yang kayak Kunci dari segala kunci Apa ini Aku campur pake minyak zaitun Satu sendok Minyak zaitun tuh fungsinya Buat mencerahkan tangan Mengembabkan juga Sama menghaluskan tangan gitu Aku campur minyak zaitun Tapi kalo misalnya kalian mau Minyak zaitun yang gak dicampur Di dalam lulur ini sih Gapapa Soalnya ada juga orang yang Kayak cuman Nyampurin lulur ini Abis itu minyak zaitun Jadi gini Aduh Gue kenapa Berhibet banget Jadi ada orang yang pake minyak zaitun dulu Di tangan Abis itu baru lulurnya dipake Tapi kalo aku Aku campur Gitu loh Jadi tadi Kigis doang Susah banget Elah Nih jadi kayak Aduk-aduk Kayak begini Nih sudah teraduk Tergantung ya Kalian mau pake seberapa banyak Kalo misalnya buat ke badan Kalian harus bikin banyak Ini udah 10 menit Dan langsung aja Kita giniin dulu Kita scrub-scrub dulu Sebelum dibilas Nanti dia akan menggumpal-gumpal Gini tuh sel-sel kulit mati kita Yang terangkap Ini kalo misalnya kalian lakuin rutin Seminggu dua kali Percayalah sama aku Kalian akan liat hasilnya Setelah kalian akan lebih cerah Terus abis itu belang di tangan kalian Juga menghilang Tangannya juga menghilang Belang di tangan kalian hilang Kalian lebih cerah Lebih aus Lebih mulus Mantap dah pokoknya Tuh Ya kan Tuh Liat Ini bisa kalian pake di badan Di kaki juga bisa Jadi gak cuman di tangan Nanti kalo misalnya ini Udah kayak gini ya Kayak udah keangkat semua Abis itu aku bilas Pake air biasa aja Pake air keran Dibilas biasa Oke aku mau bilas di kamar mandi Nanti aku akan kembali lagi Dan aku akan tunjukin hasilnya Sudah bilas Dan aku udah Lah pake anduk Terus ini kalian liat Hasilnya Ini lebih cerah Daripada yang tadi Ini aku insert fotonya yang tadi Biar kalian bisa bandingin Dan ini yang sekarang Tuh Tidak berhenti sampai disini saja Step ketiga adalah Aku memakai lotion Dan lotion yang aku pake adalah Dari scarlet Ini juga aku pake udah lama Atau aku Kalo misalnya gak pake scarlet Aku pake yang ini Jadi kayak ganti-ganti ya Biasanya aku kayak pagi Makenya ini Malem aku pakenya ini Aku ngerasa Si yang kambing ini Aku bilangnya ini adalah Lotion kambing Yang ini Ini emang harganya tuh mahal gitu loh Aku lupa harganya berapa Nanti aku cantumin di description box Tapi kayak Kalo ini dia jauh lebih murah Daripada ini Kalo ini tuh dia emang Kalo scarlet kan emang terkenal banget Produknya tuh produk-produk Buatnya Mencerahkan Buat brightening gitu kan Nah kalo ini Aku ngerasanya Dia itu Juga bisa mencerahkan Tapi perlu waktu yang lebih lama Dibandingkan scarlet gitu Cuman yang ini tuh Bikin kulit yang kering Menjadi lembab Kulit aku kan kering Kayak kulit muka Kulit badan itu kering Jadi aku ngerasa Ingin ngelembapin Kulit aku gitu Dia lebih ngelembapin Daripada scarlet Kalo scarlet aku ngerasanya Dia kelembapannya kayak Ya cukup lembab Tapi tidak semelembapkan ini Jadi sekarang aku mau Pake lotion dari scarlet Nah kalo misalnya aku ngerasa Scarlet ini kurang lembapin Aku pake minyak zaitun dulu Ini kalo misalnya kalian bilang Ini minyak zaitun kan buat Ini bikin bulu tuh Tambah lembat gitu Aku sih ngerasanya enggak ya Gak tau deh kalian Kayak gitu apa enggak Tapi aku ngerasanya Tidak bertambah lembat Kayak biasa aja gitu Baru aku pakein si Apa nih Apa nih namanya Lotionnya scarlet Aku pakein yang warna ungu Mereka tuh punya dua varian Kalo gak salah Yang putih sama yang ungu Aku pake dua-duanya Dan dua-duanya menurut aku Sama-sama bisa mencerahkan Terus kalo kalian komen kayak gini Ih nanti kan kalo misalnya Dipake wudhu tuh Lotionnya luntur Kayak ya udah cerahnya Sementara doang Cuy produk apapun Yang diaplikasiin Entah itu di muka Di badan Kalo misalnya kena air wudhu Atau kayak kita mandi Ya pasti luntur doang Ya gak sih Gak mungkin dia stay disini Justru kalo misalnya stay di tangan Kayak serem banget gak sih Nah ini tuh Kalo misalnya kalian mau Bekerja lebih maksimal Yaudah Pakainya malem aja Biar kalian langsung tinggal tidur Gitu Tapi emang Ya ini pun Ya gak cuman scarlet ya Ini pun Kalo misalnya aku pake wudhu Ya udah luntur Tapi kayak Ya udah emang kayak gitu Tapi kalo misalnya kalian pake ini Secara rutin Ini tuh bisa Bisa mencerahkan tangan kalian Abis itu nilai-nilai tangan kalian Dan bikin tangan kalian tuh Lebih lembab Lebih Lebih halus Lebih mulus Jadi jangan pernah Mengharapkan suatu produk itu Bekerja Kayak Secara cepat gitu loh Kayak Sekali pake langsung cerah Skincare aja Butuh waktu gitu kan Walaupun skincare itu Klaimnya mencerahkan Tapi dia butuh waktu Ya sama Bodycare juga kayak gitu Lotion pun juga kayak gitu Skincare pun Kalo misalnya kita pake wudhu Terus abis itu kayak Atau kena air Ya pasti luntur juga Tapi kan kalo misalnya kita pake Skincare secara rutin Kita akan bisa Ngerasain hasilnya Ngerti kan maksud aku Step terakhirnya Itu aku memakai Body mist Ini aku pake yang ini Kalian tau kan ini Sempet hits banget Dan ini emang wanginya tuh enak Sebenernya aku gak terlalu suka Wanginya manis-manis gitu Tapi karena ini Aku merasa dia tuh Wanginya manis Tapi manisnya tuh enak Manisnya tuh wangi-wangi vanilla Jadi aku suka Ini kalian bisa mau di Giant Di Carrefour Atau di Mana ya Super Indo Pokoknya ini ada Pasti insya Allah ya Terus kalo misalnya ini Kalo misalnya gak ada yang ini Aku misalnya pake yang ini Ini aku pake yang fresh Yang green mirage Aku gak tau bacanya apa Tapi ini enak banget Wanginya tuh seger banget Terus fresh banget Tapi wanginya gak terlalu manis Menurut aku Tapi dia kayak lebih seger aja Dan kedua ini Dia tuh kayak murah gitu kan Kayak affordable Jadi yaudah Kalian bisa beli ini Ini enak banget sumpah Tapi nah Tapi ini emang gak Gak terlalu tahan lama Makanya aku pakenya di rumah doang Terus kalo mau pergi-pergi Atau keluar rumah Aku selalu pake parfum Dan aku suka banget Ini adalah parfum favorit aku Ini adalah yang coach Aku suka banget Aku tapi aku lupain Namanya apa Ini pokoknya warna pink Terus kayak ada bunganya gini Ini wanginya tuh wangi bunga Seger fresh Terus agak ada manisnya dikit Ini juga kayak Wanginya tuh wangi fresh banget Aku tuh gak terlalu bisa jelasin parfumnya Tapi aku bener-bener suka banget Sama wangi-wangi bunga Terus yang fresh Tapi tidak terlalu nyengat Tidak terlalu manis Jadi kayak Ya udah fresh aja gitu Keputu gak sih? Udah gitu loh Pokoknya Oke itu dia Real body care rutin aku Yang lagi sering banget Aku lakukan Akhir-akhir ini Semoga kalian suka sama video aku Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di-share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Bye-bye 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 Terima kasih.